Intro Ya kembali lagi di semangat pagi Indonesia Sport Tentunya dengan berbagai informasi olahraga yang sudah kami siapkan untuk anda pagi ini di awal pekan ini ya Dan langsung saja kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa Ajang adu balap supermoto bergengsi Trial Game Asphalt International Championship 2019 berlangsung sengit di sirkuit Boyolali, Jawa Tengah Di kelas FFA 450 International, trio rider Perancis ini menguasai barisan terdepan Dan sementara di kelas utama FFA 250, Farudila Adam dinobatkan menjadi juara umum Ajang adu balap supermoto bergengsi Trial Game Asphalt International Championship 2019 berlangsung sengit di sirkuit Boyolali, Jawa Tengah Di kelas FFA 450 International, trio rider Perancis menguasai barisan terdepan Dari dua res, yaitu moto 1 dan moto 2, Jermain Vincentnot sukses meraih poin penuh dan mengamankan gelar juara Satu-satunya pebalap Indonesia yang berhasil masuk podium juara untuk kelas ini adalah Donny Tata Yang juga turun di sejumlah kelas bergengsi lainnya Di race ini cukup berat, saya kerja keras, dari grade 8 mampu finish di posisi 5 di FFA International Di grade 1 saya mengalami problem di suspensi depan, chattering, jadi tidak bisa melaju dengan cepat Jadi di race 2 kondisi kering, saya menggunakan sick tire, saya mulai push dari lap awal untuk ikutin barisan depan Sementara itu di kelas utama FFA 250, Faru Lila Adam dinobatkan menjadi juara umum setelah sukses mengumpulkan 47 poin di seri kelima ini Sepanjang seri balapan musim 2019, ia telah mengumpulkan 231 poin untuk bisa mengalahkan pesaing terdekatnya Tommy Salim Yang mengumpulkan 224 poin dan Donny Tata Pradita yang meraih 207 poin Tommy Salim harus puas menempati posisi kedua, sementara Donny Tata berada di peringkat ketiga Persaingan mulai seri 1 sampai seri 4, Alhamdulillah saya juara umum terus di setiap seri Gagal satu seri di Jogja karena crash jatuh Mulai seri 1, seri 2, seri 4, seri 5, saya juara umum seri terus Dari 10 kelas yang diperlombakan pada trial game ASPAL 2019, terdapat 3 kelas utama Yaitu trial 175 open, 175 non pro, dan FFA 250 Serta 1 kelas khusus yaitu FFA 450 internasional Pada penyelenggaraan tahun ini, 76 riders sebagai penyelenggara Sengaja mendatangkan para pebalap juara dunia Untuk turut bersaing dan memberikan suntikan motivasi Bagi para pebalap lokal untuk bisa meningkatkan level kemampuan balap mereka